Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Matladan Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang persetidaksamaan nilai mutlak Tentunya video kali ini adalah video untuk bentuk nilai mutlak yang ketiga atau persetidaksamaan nilai mutlak bagian yang ketiga atau bentuk yang ketiga Oke, kita langsung saja bentuk yang ketiga ini seperti apa Oke Hampir mirip dengan bentuk yang kedua Jadi di bentuk yang ketiga ini kita akan dihadapkan dengan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk pecahan ya Jadi katakanlah kita punya fx dibagi gx ya Mutlak fx dibagi gx kurang dari a katakanlah gitu dimana a nya ini bilangan positif ya atau bilangan tak negatif lah gitu Nah, tandanya bisa kurang dari bisa lebih dari katakanlah kurang dari ya gitu Nah, ini sifat nilai mutlak bentuk pecahan ini kita bisa pecah menjadi atau urai menjadi mutlak fx dibagi mutlak mutlak gx gitu ya kurang dari a Nah, kita tahu bahwa bilangan mutlak atau nilai mutlak ini berapapun x-nya ya, itu pasti positif gitu ya Nah, tapi karena dia penyebut kan tidak boleh sama dengan 0 maka kita batasi disini mutlak dari gx tidak sama dengan 0 gitu ya Nah, sekarang tugas kita mengalihkan kedua ruas dengan mutlak dari gx ya, yang jelas yang jelas tandanya tidak akan berubah kenapa? karena dia mutlak dari gx ini positif ya, gitu kayak tidak mungkin negatif Jadi, kalau kita kalikan kedua ruas dengan mutlak gx maka kita peroleh mutlak dari fx kurang dari a mutlak dari g gx maka bentuk ini akan setipe dengan bentuk yang kedua ya, hanya saja dia ada tambahan mutlak gx-nya tidak sama dengan 0 gitu ya Nah, ini sama dengan bentuk yang kedua Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa teladan berikut Oke, jadi soal teladan yang pertama ini kita bisa selesaikan dengan cara ya, seperti tadi ya ini kita uraikan jadi mutlak x tambah 3 dibagi mutlak x-2 kurang dari sama dengan 1 Oke, kita batasi bahwa mutlak x-2 ini tidak sama dengan 0 atau boleh juga langsung x-2 tidak sama dengan 0 atau lebih singkat lagi x tidak sama dengan 2 seperti ini ya Oke Nah, langkah selanjutnya kita kali kedua ruas ini dengan mutlak x-2 Oke, jadi dapatlah mutlak x tambah 3 kurang dari sama dengan mutlak x-2 Nah, sudah dapat bentuk seperti ini maka kita ingat kembali cara menyelesaikan bentuk yang kedua Oke, dengan cara apa? Dengan cara kita kuadratkan kedua ruas maka dapatlah x tambah 3 pangkat 2 kurang dari x-2 pangkat 2 Kita bikin ruas kanan menjadi 0 maka dapatlah x tambah 3 kuadrat dikurang x-2 kuadrat kurang dari sama dengan 0 Kemudian kita faktorkan ya selisih dari bilangan kuadrat kalau difaktorkan jadi tambah dan kurang ya jadi x tambah 3 ditambah x-2 dikali x tambah 3 dikurang x-2 gitu ya kurang dari sama dengan 0 Maka kalau kita sederhanakan jadi x tambah x-2 x 3 tambah min 2 ya plus 1 gitu ya Kemudian ini x dikurang x habis 3 dikurang min 2 jadi 3 tambah 2 5 kurang dari sama dengan 0 Oke, kita bagi 5 kedua ruas jadi 2 x tambah 1 kurang dari sama dengan 0 tetap ya Maka dapatlah 2x kurang dari min 1 x-nya kurang dari sama dengan min 1 per 2 maka kita dapat solusinya adalah x-nya ini kurang dari min 1 per 2 ini solusinya disini Nah, sekarang kita lihat x tidak boleh ya, syaratnya tadi yang akan ada penyebut x tidak boleh sama dengan 2 Nah, kebenaran 2-nya ada disini ya Jadi, tidak ngaruh ya jadi, kita dapatkan jawabannya tetap x kurang dari sama dengan min 1 setengah gitu ya jawaban dari impunan penyelesaian jadi, kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal atau teladan yang pertama Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi teladan berikut Oke ya dengan cara yang sama saya tulis ulang ini kita uraikan langsung jadi, mutlak 3x tambah 7 dibagi mutlak x Nah, ini lebih besar dari 1 Ya, kita batasi bahwa penyebut tidak boleh 0 maka mutlak x tidak boleh sama dengan 0 nah, ini sama saja dengan x tidak boleh sama dengan 0 jadi, syaratnya ini ya, yang jelas dia tidak boleh 0 sehingga dia pasti positif karena dimutlakin gitu ya jadi, kita kali ke 200 dengan mutlak x dapatlah 3x tambah 7 lebih besar dari mutlak x dengan syarat x tidak sama dengan 0 kemudian, kita kuadratkan dapatlah 3x tambah 7 kuadrat lebih besar dari x kuadrat kita faktorkan jadi, 3x tambah 7 tambah x ya penyebelahan sekarang pengurangan 3x tambah 7 dikurang x tandanya kurang lebih dari ya tidak apa-apa sama dengan oke kemudian, kita sederhana kan 3x tambah x jadi 4x plus 7 kali 3x kurang x 2x plus 7 gitu ya besar dari 0 kita cari pembuat 0 ya kalau kita tidak bayang kita bisa coret-coret ya pembuat 0 nya arti pembuat 0 nya yang membuat 4x tambah 7 jadi 0 ya dan 2x tambah 7 sama dengan 0 sehingga perkaliannya menjadi 0 oke ini kalau kita dapatkan 4x tambah 7 sama dengan 0 maka 4x sama dengan minus 7 sehingga x nya adalah minus 7 per 4 ini yang pertama yang kedua adalah 2x tambah 7 sama dengan 0 sehingga 2x ya sama dengan minus 7 dapatlah x nya sama dengan minus 7 per 2 kita tinggal sebilangan ya pembuat 0 nya ada 2 yang pertama minus 7 per 4 ya yang kedua minus 7 per 2 gitu ya oke terbalik ya sorry 2x 7 per 4 oke yang tadi saya bilang kita cek aja koefisien dari pangkat tertinggi ya x pangkat 1 x pangkat 1 ini 4 2 kalau kita kali jadi 8 8 itu kan positif pangkat paling kanan positif oke enggak ada di pangkat yang 2 maka tandanya berubah jadi plus kemudian min plus untuk lebih jelasnya bisa di coba satu persatu di nilai x yang ada dalam nilai ya gitu ya oke sekarang kita kembali ke soal ini pertanyaannya yang lebih besar dari 0 maka kita ambil tanda yang positif ya kenapa karena lebih besar dari 0 adalah bilangan positif maka dapatlah x nya yang pertama kurang dari min 7 per 2 atau x lebih dari min 7 per 4 nah karena x lebih besar dari min 7 per 4 ini ada syarat yang disipenuhi syaratnya apa ini x tidak boleh sama dengan 0 beneran ada dalam jawaban kita wilayahnya jadi ini x tidak boleh sama dengan 0 kita penggal gitu ya nah kita penggal seperti ini gitu ya jadi jawabannya kurang dari min 7 per 2 lebih besar dari min 7 per 4 tapi x nya tidak boleh 0 gitu ya oke kalau kita cek jawabannya yang mana nih ya jawabannya adalah yang D ya oke yang D jawabannya oke ya jadi jawabannya yang yang D oke kita cukupkan sampai disini untuk pembahasan tidak samaan nilai mutlak bagian yang ketiga oke nantikan video pembahasan matematika berikutnya tentunya di channel yang sama channel Matladan jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya ucapkan terima kasih saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati